Hai Assalamualaikum selamat datang di channel youtube aku Halo semuanya apa kabar kembali lagi di channel aku Bunda Ina Nah jadi sekarang udah jam setengah 2 siang Aku mau makan siang pakai menu Ini tuh lauknya aku beli tadi Di tempat langganan Biasanya aku beli disitu makanan tradisional Kayak cenil, lupis gitu Tapi hari ini orangnya gak jualan jajanan Jualannya itu lauk aja Hari ini aku mau makan pakai bobor Ya bobor udang dan juga pelasan pencit Tapi sebelum aku review makanan Buat kalian yang baru klik video aku Dan juga baru kenal ke channel aku Jangan lupa untuk subscribe ya Terus juga jangan lupa untuk like dan juga komen di video-video aku Dan juga bisa share video aku kalau bermanfaat buat kalian Jadi hari ini tuh aku pergi ke rumahnya tanteku Buleku Duh tante Pau mendeco Pergi ke rumah buleku Terus habis itu aku mampir ke tempat langganan Yang kata aku jualan jajanan tradisional itu Terus disana aku sebenernya tuh mau beli Yang kata aku jajanan tradisional lupis Cenil gitu kan Aku mau kasih lihat ke kalian Terus juga Kita Review gitu Tapi ternyata gak ada Adanya cuma lauk Yaudah aku beli lauk Yang lauknya itu khas banget Yang aku jarang nemu Yang pasti Entah kalian di daerah kalian ada atau enggak Tapi yang jelas aku tuh jarang banget nemu ini Nah ini dia Bobor udang dan juga pelasan pencit Nah buat kalian yang penasaran Buat kalian yang penasaran nih Pelasan pencit itu apa Jadi pelasan itu adalah bahasa Jawa Bahasa Indonesia nya adalah pepes Pencit itu sebutan kita untuk mangga muda Jadi pepes mangga muda Kita nyebutnya pelasan pencit Ini kayaknya pake ikan pindang gitu Ini harganya murah banget Kita udah dapet 2 ekor Dengan sambal pencitnya yang segini banyak Ini harganya cuma 4 ribu aja Gak tau ya di daerah lain ini termasuk murah atau enggak Tapi kalau di tempat aku ini namanya murah banget Hmm Udah kebayang ya Entah gak tau cuma aku atau kalian juga Yang jelas kalau udah ngeliat yang begini Yang pencit-pencit begini nih Air liur tuh kayak serasa keluar sendiri gitu Enak banget Masya Allah Nah bobor udangnya itu bentuknya seperti ini Katanya sih di dalamnya ada udang dan juga tahu Terus kayaknya mungkin kelapa kali ya Aku udah nelen lu udah belum makan Astagfirullahaladzim Nih Enak banget Tangan aku udah bersih aku udah cuci tangan Sekarang kita baca doa dulu sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Ombarikan Assalamualaikum 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 Yang pengen aku cobain pertama dulu itu ini Si bobornya ini Tuh Kita lihat ya Sebenarnya bobor itu isinya apa Oh iya bener Tuh Kelihatan gak Gak fokus ya Ini ada parutan kelapa Tuh Oh ini ada udang kecilnya Oh jadi Bobor itu Aku tahu sekarang Aku soalnya gak pernah masak ini Kayaknya tahu Terus diancudin Dikasih udang Dikasih parutan kelapa Sama bumbu Oh gitu Oke kapan-kapan kita coba masak Oh enak banget Hmm Sekarang kita campur Pake nasi Nasinya Apalagi ini nasi aku baru Angkat Baru mateng maksudnya Dari Sobluk Apa ya Sobluk Apa enak nasi Yaudah lah ya Tuh Hmm Bobor Sama nasi Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Rasa bobornya itu Cenderung manis Terus dia itu Gak terlalu pedas Terus Teksturnya yang paling aku suka Jadi teksturnya itu Ada tekstur lembut Dari tahunya Terus kayak berserat-serat Itu kelapanya Terus ada Tekstur udang Yang masih kayak Krunci Kriuk-kriuk gitu loh Kalo dimakan Ternyata bobornya enak Dan aku mau nambah lagi Nanti ini nasi segini Abis sama bobor Perasaan pencetnya Lupa lagi Nih Sekali lagi ya Bobor sama nasi Harusnya sih Ini ada kerupuk Cuma aku hari ini Gak ada kerupuk sama sekali Jauh islah ya Sepenting ma'em Dima'em Sehingga enak Diterima Disyukuri Alhamdulillah Seisok tuku pokor Nih Abis ini kita cobain Perasaan pencet Nih bobor lagi nih Bismillahirrahmanirrahim Jadi kan Bobornya tuh udah enak Aku bilang tadi ya Dan pas aku barusan suap Ternyata itu Aku dapet ada Daun jeruknya Dan itu Wangi banget Enak banget Pantesan Rasanya enak Ternyata dikasih Daun jeruk Emang daun jeruk Pokoknya paling top Kita masak 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 sebelah Pakai daun jeruk Juga enak Kita masak Balado Kasih daun jeruk Juga enak Pokoknya enak deh Sekarang kita cobain Perasaan pencet Tuh Perasaan pencetnya Menggoda banget ya Warnanya ya Orange Orange Kayaknya pedes Kecut Rasem Bahasa Indonesia Asem Sebenernya ini tuh enak Dimakan Pakai sayur asem Cuma karena hari ini Aku gak masak sayur asem Kita cari bagian kepalanya Seperti biasa Oh ternyata satu Aku kira dua Satu Tapi ini tuh gede banget Kita lihat ya ikannya tuh Tuh Ini tuh gede banget loh Ini empat ribu aja Hmm Aku mau cobain Ini Sambalnya Pakai nasi Hmm Ini belum masuk mulut Tapi aku udah kayak Ngerasa Mulutnya Berair terus Bismillahirrahmanirrahim Monggo dar Asi Pakai Sambal pencetnya Perasaan pencet Aduh Aduh Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak kecut Kecut-kecut banget ya Rasanya Kecut Asem Ini kayaknya Padahal udah dibuang kayaknya ini asemnya Karena tekstur Pencetnya Atau manggam mudanya Itu udah lunak Kayaknya sih Biasanya kan orang Kalau mau bikin pelasan pencet itu Pencetnya tuh dikasih garam Abis di Potong kecil-kecil Kasih garam Terus dia tuh kayak Diremes-remes Pakai garam Sampai hilang Kecutnya Tapi ini tuh masih ada Berasa kecutnya sedikit Kecut Tapi itu enak banget Menurut aku ya Kecutnya tuh masih enak banget Bikin nagih lah Terus bumbu Dari pepesnya itu Atau pelasannya Itu Enggak begitu pedes Cuma kalau buat aku pribadi Yang udah lama gak makan pedes Yang pedes banget Maksudnya Gak pernah makan pedes banget Ini tuh Masih masuk level pedes lah Kalau buat Yang doyan pedes sih Kayaknya ini gak ada apa-apaannya Gak pedes sama sekali Bahkan kayaknya Kalau buat aku sih Ini pedes Sekarang kita cobain Pake ikannya Udah ambil Nih ya Sambal pencitnya Sekarang kita ambil Ikannya Seperti biasa Bagian-bagian Deket kepala dulu Tuh Ini ikannya lembut banget Tuh Campur Disini Hmm Allahu Akbar Enak banget Makan siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Tuh Hmm Ikan Pake nasi Pake sambal Dari Sambal pencitnya Pelasan pencit Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Ayo Aku kayaknya terlalu banyak ambil sambalnya kecut sampai aku merem-merem tapi enak dan bikin lagi enak banget pokoknya mau coba aku gak tau nanti rasanya kayak apa ya bobor bobornya aku campur pakai sambal sambal perasan pencitnya terus aku mau campur pakai ikannya juga nih aku kasih lihat ya tuh aku udah campur-campur kan kita coba dimakan jadi satu kan si pelasan pencitnya itu cenderung keasin sama asem alias kecut terus si bobornya itu cenderung manis jadi rasanya kira-kira kayak apa ya nih udah aku campur-campur ya bismillahirrahmanirrahim bobornya rasa manis dari bobornya itu kayak netralisir gitu netralisir rasa kecut alias asemnya dari si sambal pencitnya coba mau coba sekali lagi deh ikan pakai sambal pencit pakai bobor jadi satu campur-campur ikan pakai sambal pencit pakai bobor udang dan juga tahum bismillahirrahmanirrahim ikan hmm 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 selamat menikmati makanan aku udah habis jangan lupa berdoa aku udah habis menu masakan hari ini menu makanan hari ini makan siang hari ini enak terus bikin aku bahagia alhamdulillah banget bersyukur sama Allah karena masih kasih aku kesehatan aku bisa ngerasain masakan yang enak ini aku masih bisa kenal kalian karena kadang kita tuh terlena dengan nikmat yang Allah beri terus kita sendiri tuh jadi lupa untuk bersyukur jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang bergizi yang bikin kita tuh bisa berenergi dan bisa jadi begal kita untuk ibadah terima kasih buat kalian yang udah nonton terus jangan lupa untuk buat kalian eh untuk buat kalian jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku untuk subscribe channel aku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati